Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purnal Mento Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua, si Sing Ji season 6 versi Man Hua 424 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode ini diawali dengan diperlihatkannya, Pat Kai yang masih sangat sengit adu mekanik dengan baise sang ular putih Saat ini tubuh Pat Kai sedang dililit oleh ular itu, dan Pat Kai pun mendekat erat tubuh ular itu Dan mereka pun berguling-guling bersama Dasar babi bau, lepaskan Apa maksudmu dengan memeluk seperti ini? Teriak baise Pat Kai pun menjawab, kalau ia melepaskannya, bukankah baise malah menyerangnya? Baise pun terlihat sangat geram dengan jawaban pat Kai itu Hingga akhirnya mereka yang terguling-guling itu pun jatuh guys Dan malah juga terjerat ke dalam jaring baise Seketika mereka pun juga tak bisa bergerak dibuatnya Dan jika mereka memaksa bergerak, maka itu akan membuatnya semakin kencang Dan saat ini terlihat Pat Kai pun berpelukan dengan baise Sedangkan baise pun juga tak bisa apa-apa Kecuali hanya bisa pasrah dipeluk oleh sang babi tua itu Ia pun terlihat sangat kesal Tapi apadah ya, karena mereka sama-sama tak bisa bergerak lagi Dan di sisi lain, Shopee dan Putri Duyung Perak masih terus saja bertarung Tapi di tengah-tengah pertarungannya itu Mereka berdua akhirnya juga terjerat oleh jaring itu guys Memang jaring laba-laba dari baise ini sangat halus dan tak terlihat Dan hanya akan bisa dirasakan jika mangsanya sudah terjerat oleh jaring ini Bailang disitu merasakan kalau sutra yang menjeratnya sangat keras dan semakin menariknya Biksu Tong pun menjawab, walaupun sutra laba-laba itu sangat tipis Akan tetapi sangat kuat, dan semakin dilawan maka kekuatannya semakin besar Biksu Tong pun berteriak kepada Wujing agar menolongnya Wujing pun segera bertindak untuk menolong gurunya Tapi tubuhnya yang terkumpul kini masih setengah Karena setengahnya lagi masih belum terkumpul karena efek serangan si Tian guys Sedangkan si Tian saat ini terlihat terus memegangi wajahnya Karena dia masih merasakan sakit yang sangat akibat dari serangan Biksu Tong Baisee, teriak si Tian memanggil siluman laba-laba itu Dan seketika Baisee pun sudah berada di atas dengan benang sutra di bawahnya Apa kau tak apa-apa Kaisar? Kerjaku bagus kan? Ujarnya Ia mengatakan kalau saat mereka semua berkelahi Baisee diam-diam sengaja memasang jaring-jaringnya disitu Dan sekarang mangsa-mangsa itu sudah tertangkap dan tak bisa bergerak lagi Ada apa dengan siluman laba-laba ini? Apa kau kenal guru? Tanya Aswe yang sudah tertangkap disitu Biksu Tong pun langsung menjelaskan kalau itu namanya Baisee Biksu Tong yang saat ini juga sudah tak bisa bergerak Ia pun basa-basi dan memuji Baisee Ia mengatakan kepada Baisee Kalau jaring sang putri laba-laba ini sangat kuat Dan mewarisi warna sutra hitam yang sebenarnya Baisee yang mendengar hal itu lantas mengucapkan terima kasih kepada Biksu Tong Dan ia mengatakan kalau ia memang mewarisi jaring hitam ini dari ibunya Dan ini adalah naluri berburu dari seorang laba-laba Ucap Baisee dengan tatapan yang tajam guys Dan tiba-tiba tubuhnya pun berubah menjadi wujud laba-laba hitam yang besar dan mengerikan Lalu ia pun saat ini menolak kepada Biksu Tong Hehehe guru Tansan Zhang Bagaimana rasanya bergantung di udara? Tanya Baisee Seketika ia pun langsung merayap mendekati Biksu Tong Sehingga membuat Biksu Tong pun panik Ia pun berusaha untuk bernegosiasi kepada Baisee Ia mengatakan kalau penampilan wujud Baisee sekarang sangat mengerikan Kenapa kau tak menurunkanku saja dan kita mulai bicara Ucap Biksu Tong membucuk Baisee Tapi Baisee pun menjawab Kalau sang laba-laba tak pernah membiarkan makanannya jatuh dan keluar dari jaringnya Terutama anda Biksu Tong Ucap Baisee Yang kemudian ia dengan penuh nafsu menjilat pipi Biksu Tong guys Jelas saja hal itu membuat Biksu Tong menjadi semakin panik dan keringetan Dan tampak Baisee pun sudah tak sabar untuk menyantap mangsanya Darah orang suci pasti sangat enak Kali ini aku panen besar Tak ada yang bisa lepas dari jaringku ini Dan tindakan yang paling cerdas sekalian saat ini Hanyalah diam saja Ucap Baisee Sedangkan Kaisar pun saat ini masih kesakitan dengan luka di matanya yang terbakar Akibat pukulan Biksu Tong Ia langsung menyuruh siluman laba-laba itu untuk segera menyingkirkan mereka semuanya Sabar dong Kaisar Ucap Baisee Biksu Tong pun juga mengatakan Kalau Baisee harus bersabar Dan jangan terburu-buru untuk memakannya Mendengar hal itu Baisee pun langsung mengatakan kepada Biksu Tong Dan ia menebak Kalau Biksu Tong ingin menundanya Untuk menunggu wucing pulih Agar bisa menyelamatkannya Karena jaring laba-laba Baisee tak bisa menjebak siluman pasir itu Sayang sekali Aku sudah memperhatikan semuanya Ucap Baisee dengan bangga Terlihat buntutnya yang tajam itu pun langsung mengeluarkan racun Ia lalu mengatakan Kalau kali ini Ia akan mengakhiri semuanya dengan cepat Seketika ekor beracun itu langsung melesat Dan Jelep Tak disangka yang ia tusuk adalah Kaisar Sitian guys Sontak saja Litu membuat Kaisar Gondrong itu terkejut Dan tak habis pikir Bisa-bisanya anak buahnya berani menyerang dirinya Seketika Baisee langsung menancapkan ekornya Ketubu Kaisar lebih dalam lagi Maaf Kaisar aku tak memberitahumu Kalau aku akan menyerangmu Ucap Baisee Biksu Tong pun juga sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Baisee itu Dan terlihat saat ini Baisee pun tersenyum Dan ia berkata kalau laba-laba kecil ini tiba-tiba berubah pikiran Dan tak ingin lagi menjadi jiwa gelap Mohon pengertiannya Kaisar Ucap Baisee dengan wajah yang genit Sang Kaisar pun langsung kaget dengan apa yang dikatakan Baisee itu Dasar idiot apa alasanmu berubah pikiran Jiwa gelap adalah sifat dari para siluman Ujarnya Lalu Baisee menjawab kalau Kaisar menganggap serangga itu adalah siluman rendahan yang mudah dikendalikan Ia tahu kalau Kaisar akan memanfaatkan dirinya Sehingga dengan jujur Baisee mengatakan Kalau selama ini ia sebenarnya hanya pura-pura percaya kepada Sitian Mendengar hal itu Sitian pun sangat marah Cacing tetaplah cacing Dasar kamu siluman rendahan Terimalah ini Teriak Sitian Ia pun langsung menggerakkan telapak tangannya Dan seketika muncullah pedang-pedang emas surga kegelapan Yang turun dari atas dan akan mencapik-capik Baisee Baisee pun langsung terkejut karena tentu saja ia tak bisa menghindarinya Tapi tiba-tiba terang-terang Datanglah Wucing dengan wujud kesatria pasirnya yang langsung menangkis semua pedang-pedang Sitian itu guys Dan setelah itu Wucing pun berkata kepada Baisee Bahwa sejak siluman laba-laba itu memutuskan untuk bergabung dengan bayangan gelap Tak peduli apa tujuannya Tapi Wucing menganggap kalau ia tetap adalah teman mereka Mendengar hal itu Baisee jadi tersanjung karena dianggap teman oleh tim Biksu Tong Senang sekali ternyata aku teman katanya Dan tampaknya Baisee merasa sudah cukup menyuntikkan racunnya kepada Sitian Yang lalu mencabut ekornya itu Seketika terlihat racun laba-laba itu sudah menyebar ke seluruh tubuh Kaisar Sitian Sitian pun saat ini hanya bisa mengerang kesakitan disitu Dan tampaknya racun dari Baisee memperkuat serangan yang tadi dilancarkan oleh Biksu Tong Hingga racun dari Baisee pun kini melunturkan organ-organ dalam dari Sitian guys Dan api yang membakar mata Sitian pun juga bertambah besar Sitian pun tambah mengerang karena ia sudah tak tahan dengan rasa sakit yang hebat ini Hingga akhirnya api itu pun merambat dan melumat seluruh tubuh Sitian Kurang ajar aku tak akan memaafkan kalian Aku Kaisar surga kegelapan tak mungkin kalah dengan siluman rendahan seperti kalian Teriak Sitian yang suaranya sudah hampir habis Api pun semakin berkobar membakar tubuh Sang Kaisar sesat itu Hingga akhirnya tubuhnya pun dilumat oleh api dan tinggal tulang-tulangnya saja guys Dan belar Tubuh Sitian yang hanya tinggal tulang pun sekarang hancur dilumat oleh api Biksu Tong Dan racun dari Baisee Dan Sitian pun tewas dengan mengenaskan guys Sitian yang sudah mati terlihat jiwanya kini menemui jiwa putihnya Sang Kaisar Sitian pun kini mengatakan kalau akhirnya separuh jiwanya telah kembali Ini adalah balasan dari semua perbuatanmu Kata jiwa Kaisar Sitian putih kepada jiwa gelapnya itu Mendengar hal itu jiwa gelap pun geram merasa diceramai Kenapa kau mengajariku? Aku ini adalah bentuk dari kekecewaanmu Kamu tidak pernah berani melakukan banyak hal Maka dari itu aku yang menguasaimu Ujar jiwa yang gelap itu Jiwa Sitian putih pun menjawab kalau jiwa yang jahat itu merupakan pikiran jahat yang ada di dalam hatinya Bahwa kebenaran murni dan kejahatan murni itu tidak ada Apalagi Sitian adalah seorang Kaisar Surga Keinginannya yang selalu ingin menjadi sempurna dan tak mentolerir apapun Sehingga membuat jiwa gelap Sitian salah jalan Dan hasilnya malah sebaliknya Jiwa gelap Sitian pun menguasai jiwa putih Dan salahnya sendiri jiwa putih Sitian malah keluar dari tubuhnya Kamu benar tak seharusnya kau keluar dari tubuhmu Kalau kau tak melakukan itu pasti sekarang kita sudah menguasai dunia Ucap jiwa Sitian gelap Tapi sekarang lihat kamu dan aku jadi seorang pecundang Aku jadi benci semua makhluk di dunia Mereka sangat bodoh dan tak dapat dimengerti Imbuh jiwa gelap itu dengan nada marah-marah guys Jiwa putih Sitian kemudian mengatakan Kalau sekarang belum terlambat Dan hanya dengan cara mereka berdua bergabung kembali Maka akan menjadi lengkap Apa maksudmu? Apa kau ingin aku bersatu lagi denganmu? Tanya Sitian gelap Dan jiwa Sitian putih menjawab Kalau mereka berdua harus bersatu Karena sejatinya mereka adalah satu Tentu saja Sitian gelap pun menolak Karena kalau ia bergabung dengan jiwa putihnya Maka ia akan dikendalikan Sitian putih disitu pun berkata Kalau ia tak akan mengendalikan siapapun Dan juga mereka tak ada pilihan lain Karena jika mereka berdua tak bergabung Dan jiwanya tidak utuh Maka mereka berdua hanya akan menjadi jiwa-jiwa yang gentayangan saja Mendengar hal itu Sitian hitam pun terdiam Dan mulai berpikir Kalau memang mereka berdua saling membutuhkan satu sama lain Dan akhirnya ia pun menyanggupinya Seketika mereka berdua pun menempelkan tangan satu sama lain Dan celing Jiwa putih dan jiwa hitam itu pun bersatu Dan Kaisar Sitian pun kini memiliki jiwa yang utuh Seperti dulu lagi guys Kaisar Sitian yang jiwanya telah utuh kembali Kemudian berkata Meskipun tubuh fisiknya saat ini sudah hancur Akan tetapi Selama jiwanya tetap pada pedang surga keadilan Dan menjadi Sang Kaisar Surga Maka ia masih bisa eksis pada postur tubuh ini Dan itu adalah perkataan dari jiwa Sitian hitam Lalu jiwa Sitian putih pun tak setuju dengan hal itu Karena menurutnya ia harus mundur Apa katamu? Tanya Sitian hitam Lalu Sitian putih menyuruh Sitian hitam untuk melihat sekeliling Karena saat ini mereka tak berada di surga Sitian hitam pun langsung melirik ke kanan dan ke kiri Dan perlahan tempat itu mulai hancur Dan ternyata tempat itu adalah dunia bawah atau alam baka guys Jiwa Sitian gelap pun jadi sangat terkejut Kenapa mereka bisa ada di situ? Sitian putih pun lalu menjelaskan Kalau alam baka memang adalah rumah untuk orang mati Dan walaupun Kaisar Sitian adalah dewa Tapi ia harus menerima hukum abadi ini Dan saat ini Sitian pun telah melihat jembatan reinkarnasi berada di hadapannya Ia pun melangkah maju dan akan berjalan melewati jembatan itu untuk berinkarnasi Dan jembatan itu juga akan menghapus semua dosa-dosa dan membersihkan jiwanya Tapi Sitian gelap pun tampaknya tak terima karena merasa dibohongi guys Dan kini malah diajak untuk melewati jembatan reinkarnasi Lakukan apa yang harus dilakukan Ucap Sitian putih Tapi Sitian gelap pun masih terus protes saja Karena ia benar-benar tak ingin melewati jembatan itu Sitian putih tak mempedulikannya Dan ia terus saja melakukan perjalanan Karena ia sadar kebaikan dan kejahatan mutlak itu tidak ada Lalu dirinya mengajak Sitian gelap untuk terus berjuang Dan berjalan bersama setelah reinkarnasi nanti Scene kemudian beralih di tempat Biksu Tong guys Di sana terlihat semua orang terkejut Karena tiba-tiba saja jaring yang mengingkat mereka pun terlepas Dan mereka pun tak menyangka kalau ternyata Baishi berpihak kepada tim Biksu Tong Dan terlihat Patke masih saja terjebak dan berpelukan dengan siluman ular putih di sana Patke yang tampaknya malah menikmati momen itu membuat ratu ular pun berteriak Hei babi bau jangan sentuh tubuhku Teriak Baishi Akan tetapi Patke yang mesum itu tetap saja tak melepaskannya Ya beralasan mereka tak bisa lepas dari jeratan itu Dan Patke jadi nafsu sama Baishi Dan malah sangat menikmati pelukan itu guys Dan di sisi lain duyung perak pun saat ini masih terlilit oleh jeratan Baishi Dan tak bisa melakukan apapun Sedangkan Shope yang sudah bebas terlihat berdiri di depannya Dan ia berkata bahwa kaisar kegelapan sudah mati Dan ia menyuruh agar duyung perak menyerah saja Duyung perak disitu masih sangat kesal dengan Baishi yang ternyata ia malah berkhianat Terlihat Baishi yang masih berada di atas jaringnya itu Pun hanya menertawakan kata-kata dari duyung perak itu guys Dan kemudian Baishi pun turun dan mendekat kepada Bixutong Ia kemudian mengatakan kalau saat ini ia telah menangkap duyung perak dan ratu ular Ia meminta maaf karena tak memberitahu Bixutong dahulu tentang hal ini Bixutong pun jadi bertanya apakah Baishi memang sudah merencanakan ini semua sebelumnya Baishi pun menjawab kalau itu memang benar Dia mengaku kalau sudah mengikuti Bixutong sejak lama secara diam-diam Dan saat Raja Selatan menyerang Bixutong Baishi pun membuat jebakan untuk menangkap dan membunuhnya Hingga kemudian datanglah Kaisar Sitian kegelapan mencari Jenderal Surga Selatan Yang pada saat itu Baishi sedang memakannya Lalu Baishi pun meminta maaf dan menawarkan diri untuk bergabung dengan bayangan kegelapan Dan Kaisar pun menerimanya Dan Baishi menggunakan kesempatan ini untuk membantu rombongan Bixutong Mendengar hal itu membuat semuanya senang dan lega Baishi mengaku kalau ia melakukan semua ini juga untuk membalas budi kepada Bixutong Karena pada saat itu Bixutong dan Wukong tak jadi membunuh Baishi yang masih kecil Dan membiarkannya pergi untuk terus tumbuh besar dan terus hidup Dan Baishi pun mengucapkan terima kasih kepada Bixutong Dan Bixutong pun juga berterima kasih kepada Baishi Terlihat wajah Baishi pun malu-malu dengan rombongan Bixutong Karena mereka sudah menganggap Baishi sebagai teman Dan ia pun merasa sangat bahagia Karena selama ini Baishi adalah orang yang penyendiri dan tidak mempunyai teman satupun Ia pun merasa canggung dan ia bertanya Bagaimana caranya berbicara yang baik dengan teman-temannya itu Sudahlah Nona tak perlu seperti itu Sekarang kita adalah teman jadi gak usah sungkan-sungkan ya Ucap Bixutong Mendengar hal itu Baishi pun merasa sangat bahagia karena sudah dianggap teman oleh mereka Dan tiba-tiba Mak belar Terlihat tembakan-tembakan panah laser dari langit yang menghujani tubuh Baishi Dan itu membuat tubuhnya berlubang dan kakinya ada yang terpotong guys Sontak saja Baishi pun langsung mengerang kesakitan Dan dilihat dari serangan itu bisa ditebakkan itu serangan dari siapa Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb